Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman, tretanku, saudaraku, tulurku, semuanya yang melihat video ini semoga dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal amin sebelum kita ke konten selanjutnya saya mau menjawab teman-teman ini dari komentarnya Bang Junae BJM Bang Junae BJM ini biasanya BJM bajar masin teman-teman ini komentarnya gini buka youtube yang nongol berita carok Hasan terus apa nggak ada lagi berita yang lain seandainya tiap hari carok seneng banget jadi hilang cerita Hasan gini lho bang sebenarnya kalau kasus carok itu banyak ya bang banyak, cuma yang terekspos itu Kak Hasan yang nggak werti coba kita pikir Bang dan merenung dari hati ya Bang, ya Bang Junae BJM di balik kejadian seperti ini Bang ya Kak Hasan dan Kak Werti itu kayak ada mahnep hampir semua netizen Indonesia, Malaysia, Arab itu yang berasal dari Madura atau dimana tuh komen di video saya Bang ngomong simpati sama Kak Hasan dan Kak Werti gitu Bang terus hati kita yang menggerakkan siapa Bang? kusia Allah Bang saya tidak membenarkan pembunuhan kekerasan Bang cuman yang menggerakkan hati kita adalah kusia Allah jadi kalau kita simpati sama Kak Hasan, Kak Werti ya wajar Bang karena Kak Hasan, Kak Werti melakukan seperti itu itu kan ada penyebabnya Bang itu yang pertama ya Bang terus yang kedua Bang kejadian ini Bang banyak sekali pelajaran Bang yang pertama kita tidak boleh angkuh sombong Bang ya kalau kita bisa menjaga adab, sopan, dimanapun kita berada InsyaAllah akan terjadi kedamaian kan kita tahu tuh Bang kita pernah belajar atau pernah nyantir atau pernah ingat kata-kata ini adab itu diatas ilmu Bang kalau kita sopan terus jaga adab menghormati yang lebih tua kata-kata kita ini dijaga sebelum orang mendengarkan lisan kita berbicara sekiranya orang yang mendengarkan itu Bang kupingnya tidak panas atau tidak menimbulkan sakit hati itu bagus Bang makanya sebelum kita berbicara lisan kita itu disaring dulu apa yang akan keluar dari mulut kita ya Bang sebelum kita menulis juga harus dipikir adakah tulisan kita yang menyinggung buat orang yang membacanya gitu Bang jadi kita harus berpikir masalah pro dan kontra sudah biasa Bang tapi jangan mencaci mati ya kita cinta damai kita juga cinta damai ini teman-teman ada video terbaru teman-teman dari siapa ini? Kak Cong Arya siapa sih yang gak tau Kak Cong Arya ini teman-teman kalau orang Madura itu pasti tau Kak Cong Arya Kak Cong Arya itu youtuber Madura teman-teman beliau ini kena kasus kayaknya coba kita lihat Bismillahirrahmanirrahim lagu-lagunya pasti tau kalau orang Madura lagu-lagu parodinya itu lucu-lucu cuman pernah dulu itu lagunya yang apa itu yang ngampong binin yang ngoreng itu itu tidak bagus ya itu artinya itu nyicipi istrinya orang itu tidak bagus cuman udah selesai ya udah minta maaf ini kenapa ditahan lagi nih ya teman-teman selesai ya teman-teman selamat menikmati di Poles Pamukkasan akan menulis kasus yang berhasil diungkap oleh Jakarta terletak terletak di Poles Pamukkasan kalau malah ini kata-kata sih tetapi menangkap kasus beraturan pornografi untuk pelaku saat ini sudah dilakukan peserta sudah dilakukan menangan dari asyik pemeriksaan awal jadi motif pelaku melakukan tindakan tersebut dikasih sakit hati karena berawal dari pacaran kemudian dia putus setelah diputus dia melakukan sakit hati di sisi lain di pertengahan tahun 23-25 Juni yang bersangkutan di sore hari setelah 18 sore dia dikutuk dengan pacarnya awal yang merasa masih terletak dikutuk dia berupaya mengambil video tanpa izin pada asyik pemeriksaan pada asyik pemeriksaan pada asyik pemeriksaan pada asyik pemeriksaan waktu itu masih pacarnya tanpa musah kemudian setelah putus cinta setelah pacaran selesai dia berupaya mengubah melapihakan masyik pemeriksaan dengan mengirim video yang berasintan di anturnya ke teman merupakan dari jalan sebut ada laporan jawaban pendidikan pendapatan dan saat ini proses program berjalan dengan rejalan handphone juga kwestis tentang penyimpan data tersebut untuk saat ini tersangka kita cerita dengan pasal dugaan pornografi dimana pasal 29 contoh pasal 4 ayat 1 yang udah gak merupakan acara paham ini 5-6 bulan maksimal 12 tahun jadi buat teman-teman akhir bukti teman-teman wanita yang masih pacaran jangan percaya sama laki manapun kalau pacarnya teman-teman terutama kalau kita video call itu jangan sampai kita amit kita buka-buka baju terus ngasih tau nah udah bilang ini dari ya teman-teman tolong ya ini gak dia ini beliau ini Bang Kacong Arya ini youtuber Madura tapi beliau itu video call sama pacarnya kata keterangan barusan Pak Polis ini video call sama pacarnya teman-teman terus gak pakai busana direkam tanpa sepengetahuan si pacar jadi ini pelajaran buat kita ya teman-teman kalau kita masih pacaran benar-benar sayang itu jangan pernah mau kalau diajak video call sampai buka-buka baju pengen tau itunya naudzubillah min dalik itu pun apa ya teman-teman gak boleh haram hukumnya dan ini juga pelajaran ya teman-teman ini pelajaran sangat penting Kak Cong Arya ini youtuber terkenal teman-teman beliau ini kalau bikin lagu parodinya lucu-lucu bagus itu cuman kemarin ada pernah satu lagu itu ngampongan binin orang itu gak bagus itu artinya gini nyicipi istrinya orang itu udah selesai udah minta maaf sebelum di proyek hukum nah ini diulangi lagi ini Kak Cong Arya padahal dalam karir youtube-nya itu udah bagus teman-teman ada penghasilan udah kolaborasi sama itu tetangga kita itu mata pena dan udah udah bagus lah karir youtube-nya karir multimedia-nya lah kok kok malah kena kasus lagi ya buat teman-teman sekali lagi buat para bukti saudaraku yang perempuan semuanya ini pelajaran jangan pernah mau kalau ada-ada laki yang pengen ngajak video call terus pengen tahu barang-barang kalian itu gak boleh dan hati-hati ini pelajaran teman-teman itu malunya itu yang ngelaporin juga malu yang di penjara juga malu gitu ya teman-teman ini pelajaran penting buat teman-teman jadi kalau ada kata-kata lisan saya yang menjati teman-teman atau tulisan saya yang merasa teman-teman ada yang tersinggung mohon maaf lahir dan matin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap kawal keasen sampai ada putusan selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax